Romantisme Rasulullah bisa kita lihat Rasulullah menjamin keamanan fisik dan sikis istrinya. Tidak satupun orang lain boleh menyakiti istrinya meskipun istrinya salah. Tuh tugas orang laki-laki sebagai pelindung. Pernah diceritakan suatu hari Rasulullah bersama Aisyah sedang ada konflik Aisyah meninggi suaranya. Saat itu ayahnya Aisyah yang tak lain mertuanya Rasul datang. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar melihat Aisyah ngomongnya meninggi. Ya desibelnya naiklah. Kamu gitu ya ngomong sama Nabi itu. Maka Abu Bakar teringat firman Allah surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayu ladina amanu. La tarfau aswatakum fokosotin Nabi. Heroram riman. Jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Mendengar ayat ini dan Abu Bakar ingat. Itu spontan Abu Bakar ingin membela Nabi. Apa yang dilakukan? Dia mau gambar putrinya. Kamu gitu mau digambar nih. Aisyah kaget bapaknya mau gambar dia. Buru-buru Rasulullah melindungi istrinya langsung dipegang tangan Abu Bakar. Didorong sampai disuruh keluar. Aku gak butuh kamu. Nabi dalam situasi ini sebenarnya dirugikan. Karena istrinya meninggi suaranya dan itu mengganggu suaranya. Dan Abu Bakar sebenarnya dia menunjukkan cintanya sama Nabi. Karena menunjukkan cintanya sama suami makanya dia pengen gini. Tapi lihat. Bagaimana Rasulullah langsung membela. Langsung didorong. Jadi walaupun yang menghukum adalah mertuanya alias ayah kandungan. Rasulullah gak izinkan. Sebagian suami ada yang malah haji mumpung. Mau digambar tambahin. Nih sekalian ini balok nganggur. Ini ada linggis Pak sekalian Pak. Kurang ajar tuh anak bapak gitu. Seorang suami yang seperti ini justru dia akan membuat istrinya kehilangan rasa aman. Dan wanita kalau kehilangan rasa aman itu akan jauh dari seorang suami. Apalagi kalau sampai wanita ini trauma. Karena rumusnya wanita itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Makanya kalau sudah sampai disakiti itu bisa kebayang-bayang setiap hari. Makanya seorang suami makanya Nabi itu gak pernah memukul istrinya. Gak pernah menyakiti istrinya. Memastikan istrinya mendapatkan rasa aman. Ya mendapatkan rasa aman. Termasuk khawatir kalau istrinya di fitnah. Pernah Rasulullah menikah dengan Sofia. Salah satu wanita berketurunan Yahudi dan cantik. Malam-malam Rasulullah berjalan. Ketika menikah dengan Sofia. Malam itu kan dulu lampu-lampu kan belum ada sekarang. Kayak PLN tuh gak ada. Sahabat lagi nongkrong. Rasulullah khawatir orang akan menduga wanita ini. Atau Rasulullah bermain dalam ini berzina atau selingkuh. Setan itu kan pandai membuat orang itu berasangka. Maka Rasulullah langsung bilang sama sahabat yang lagi duduk melihat Rasul. Hadihi Zawjati. Ini istri saya ya. Kata sahabat gini. Ya Rasulullah kami juga kalau engkau bilang itu istrimu. Kami gak akan berpikir ah Rasulullah selingkuh nih. Kata Rasulullah gini. Inilah pentingnya kita. Setan itu senetisah menghabuskan prasangka kepada kita. Maka kecilkanlah prasangka itu dengan tabayun. Kita ini jangan membiarkan orang lain prasangka. Maaf ya. Misalnya saya gonceng adik saya. Adik kandung nih. Kan orang gak tau adik kandung saya siapa. Saya biasa orang tanya sama istri. Tiba-tiba kan orang gak berpikiran siapa. Jangan bilang gini bodo amat. Yang penting halal. Saya harus bilang gini. Ini adik kandung saya ya. Yang bungsu. Tuhan bilang ya lah gak mungkin lah Ustaz bawa perempuan main-main macam-macam gitu. Bukan. Itu tadi kata Nabi. Setan itu mengembuskan kepada kita prasangka. Bagi si laki-laki mungkin biasa. Bagi perempuan itu seringkali tuh. Dia di prasangka. Lu pelangkor lu ya. Ngerebut bini orang. Kayak gitu. Ngerebut laki orang lu ya. Nabi menjaga itu. Nabi menjaga itu.